Hai Hei Mas Bro berjumpa lagi dengan saya kali ini seakan memperbaiki avometer digital ini ya yang untuk mengukur ban atau ampere tidak bisa yang semuanya masih normal hanya ampere nya saja yang tidak bisa membaca kita contohkan untuk pengetesannya ya ini multimeter digital ya yozy menyala ya tinggal kita ukur menggunakan avometer kita pindah profinya dulu ke 10 ampere ini ya untuk mengukur sebuah ampere atau beban seperti ini nah ini seharusnya sudah ada nilainya ya tapi ini 0 tanpa ada yang berubah seharusnya kalau normal itu sudah ada nilainya ya dan lampu itu akan menyala jadi kita akan memperbaikinya dengan gratis ya Oke lanjut kita lakukan pembongkaran ya kita lepas dahulu saya percepat ya videonya untuk pembongkaran ini agar kalian di rumah tidak cepat bosan ya kebanyakan untuk avometer yang rusak seperti ini ya kebanyakan itu penyakitnya sama yang digital atau manual mungkin pernah apa ya untuk mengukur beban ampere melebihinya ya jadi ini rusak oke sudah terbuka seperti ini ya kita lanjut pasang baterainya kembali seperti ini oke kita pasang profnya juga ya kita taruh disitu dan kita nyalakan ke ini auto ya kalau biasanya di ohm untuk pengetesan oke ini ampere nya ya nah seperti ini ya ini berbunyi karena jalurnya ke negatif kita ukur seperti ini ya ini tidak berbunyi jadi kesimpulannya jadi kesimpulannya kemungkinan untuk seek ringnya atau pengamannya putus ya kita coba lepas seperti ini yang sangat kecil ya ini kalau di toko toko itu jarang sekali seperti ini kita akan mengakalinya ya ini sudah fix putus sambil cari di online saya akan gantinya saja ya kita akali ini ini juga apa ya juga aman untuk penggantiannya oke kita lanjut untuk penyolderan penggantiannya siapkan untuk pengganti ini ya apa nah ini penggantinya kita siapkan serabut ya dari kapel yang sangat kecil sekali ini kenapa kecil tujuannya jika melebih arus itu akan putus sendiri ya untuk serabut ini jadi seperti pengaman si keringnya tadi ya lanjut kita solder ya biar mudah biar mudah kita kasih T0 dahulu seperti ini biar mudah kita perbesar ya sedikit tidak fokus ya karena kameranya seadanya saja yang penting masih bisa sedikit kelihatan ya kita solder lagi yang satunya ya oke seperti ini kelihatan tidak sedikit kelihatan ya teman-teman seperti ini tinggal kita potong saja kita rapikan oke seperti ini ya ini sudah selesai cukup simpel ya pengganti si keringnya usahakan serabut yang sangat kecil ya untuk pengganti si kering ini lanjut kita kita lakukan finishing atau penutupan ya kita percepat juga ya jika ada keluhan lainnya bisa ditanyakan di kolom komentar ya kita kerusakan tentang avometer ya biar saya bisa sedikit membantu untuk teman-teman saling berbagi ilmu lebih baik ini ini avometer ini sudah saya pakai hampir sekitar berapa ya satu tahun setengah mungkin ini kalau nggak salah merknya harganya harganya cuma 100 ribuan sangat membantu ya untuk avometer seperti ini oke kita lanjut untuk pengetesan ya apakah berhasil atau tidak saya sih untuk perbaikan seperti ini saya yakin 100% berhasil ya oke kita selektor kita kasih ke ampere ya dan prof kita pindah juga untuk mengukur sebuah ampere tambah nggak kelihatan ya oke seperti ini saja kita coba untuk pengukuran teman-teman oke ini ya kalau lampu menyala sudah terbaca nilainya ya di layar avometer berarti sudah normal kembali ya teman-teman oke mas bro gitu saja ya semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua di rumah selamat menonton video yang lain terima kasih terima kasih terima kasih